Sobat Ambiar, yang pasti kami dari pagi-pagi Ambiar mengecam keras kekerasan apapun itu bentuknya verbal, non-verbal termasuk juga perundungan atau juga bullying yang dilakukan di sekolah misalnya dan pasti saja sebagai orang tua akan patah hati melihat misalnya anaknya menjadi korban kekerasan di sekolah Empati, tenggang rasa gak bener-bener mulai berkurang ya, bukan mulai berkurang udah gak ada sama sekali Tapi memang dengan kejadian seperti ini, saya setuju sekali tuh bahwa sekolah-sekolah sekarang ini khususnya para guru-guru dan juga kepala sekolah memberikan penyuluhan yang lebih dalam lagi kepada orang tua murid sehingga bagaimana mendidik anak bukan hanya dari sekolah tetapi dari rumah Betul, kita juga berharap tentu saja bahwa orang tua terus memonitor anak-anaknya, memberikan pengertian sebesar-besarnya karena bagaimanapun tentu saja tidak 24 jam anak itu di sekolah, mereka berada di rumah dan tentu saja rumah juga lebih banyak waktunya bagi mereka termasuk juga rumah atau juga keluarga merupakan pelajaran pertama mereka untuk bisa mencintai, menyayangi orang-orang yang ada di sekitar mereka Makanya pentingnya edukasi tentang akidah akhlak itu penting buat anak-anak kita universal tetapi tidak kelebih ke agama, nah Abi Ramzi mengatakan bahwa pelajaran agama nomor satu adalah di rumah orang tua punya tanggung jawab lebih besar untuk menumbuhkan iman kepada anaknya dan untuk mempunyai akhlak, mempunyai empathy, bagaimana bisa berbuat baik kepada sekitarnya karena peran serta orang tua itu penting, karena anak itu bukan anak suster atau anak orang lain melainkan anak kita sendiri, makanya ketika kita punya anak harus punya pertanggung jawaban moral, bukan hanya bisa bikin anak tapi tidak bisa mengedukasi dengan baik pastinya ketika beriman sudah memiliki akhlak tidak mungkin untuk menyakiti orang-orang di sekitar ya dan kita juga memberikan doa dan juga tentu saja rasa empati yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang memang anaknya menjadi korban perundungan atau bullying di sekolahnya patah hati pasti tapi belajarlah dari sebuah pensil, patah bukanlah akhir dari segalanya di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan ini dia seorang pengacara kondang yang kabarnya sang anak menjadi korban dari dugaan tindakan kekerasan di sekolah Bang Sunan Kalijaga Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu kita tahu Bang Sunan sibuk sekali ya akhir-akhir ini ya dan kita juga turut merasa simpati dan juga empati atas apa yang terjadi kepada Sen sebagai seorang orang tua, ayah dari Sen, putra tercinta, apa perasaan Bang Sunan Kalijaga ketika mengetahui putra tercinta, satu-satunya putra menjadi korban perundungan di sekolahnya iya yang pasti sebelum saya melihat CCTV saya anggap ya cuma anak laki-laki berantem biasa karena dia juga pulang tadinya gak ngadu cuman matanya biru ditanya sama ibunya kenapa baru dia cerita Nah memang saya lihat kalau begitu saya telusuri kronologisnya ini sih lebih kepada bullying awalnya Sian lagi main bola di jam istirahat didatangi dilempar sampah sama si pelaku sekali diem gitu kan Sian main bola lagi terus terus kedua kali mukanya dilempar sampah lagi Oh wow Sampai kata Sian kelilipan masih diem Lalu Sian lebih memilih untuk kembali ke kelas Nah di koridor kelas itu katanya Sian dicegat 3 orang terus dipukul 4 kali bagian dada dan bahunya Tapi Sian tetap lebih memilih mengalah dia masuk kelas Duduk seperti yang kita lihat di CCTV mbak Setelah duduk anak itu datang lagi Mukulin Sian lagi Itu sempat beredar di media sosial ya untuk rekaman CCTV nya Sebagai seorang ayah apa dalam benak seorang Bang Sunan Kalijaga? Awalnya waktu saya pikir berkelahi biasa ya sudah Bahkan di pertemuan sekolah bersama orang tuanya yang kita duga pelaku itu Saya tanya Sian berani gak berantem sekarang depan kita? Berani ya? Terus kalau mereka bertiga gimana? Berani ya? Karena memang Sian itu dari usia 6 tahun itu ikut bela diri sampai sekarang Sehingga pesan saya setiap hari kepada Sian Sian ilmu bela dirimu jangan pernah kamu gunakan untuk teman-teman Tapi kamu gunakan ketika berhadapan dengan orang yang lebih dewasa Orang yang mau culik kamu atau orang yang jahat Tapi teman-teman kamu jangan pernah Pasti patah hati sebagai suara ayah ya Tapi sebelumnya menceritakan itu semuanya kita mengucapkan Terima kasih banyak Bang Sunan Kalijaga Boleh silahkan duduk ya Kita akan memberikan ruang bagi seorang Sunan Kalijaga Untuk bisa mengklarifikasi apa yang terjadi Karena tentu saja ini pelajaran bukan hanya untuk orang tua Tapi juga untuk para guru ya Jadi pelajaran yang begitu berharga sekali Kita punya sebuah artikel Bang Sunan boleh silahkan tanggapi artikel yang satu ini Putra Sunan Kalijaga diduga alami pengeroyokan oleh teman sekolah Ini kan berarti memang lokasinya di sekolah ya Bang ya? Di sekolah pada saat jam sekolah Pada saat jam sekolah Jam isi rahat atau? Istirahat Ketika jam isi rahat Oke itu kejadiannya seminggu yang lalu atau berapa hari lalu? Tanggal 1 Maret kemarin Berarti baru kemarin ya Baru kurang lebih 6 hari yang lalu Tapi kalau misalnya kejadiannya di sekolah Yang artinya juga seharusnya guru termasuk sekolah juga bertanggung jawab Atas apa yang terjadi karena masih di lingkungan sekolah Tanggapan dari sekolah tersebut gimana? Memang jujur ya Kami ada sedikit kekecewaan Karena peristiwa itu kejadian Dan pada saat Sean di UKS unit kesehatan sekolah Tidak ada satu guru pun yang menginformasikan kepada kita Dan ini mungkin bisa diperbaiki ke depan untuk semua sekolah Khususnya ya Kalau ada kejadian peristiwa seperti ini Harusnya segera sebagai wali kelas ya Kalau di sekolah itu kayak guru BP gitu kali ya Bang? Iya Harusnya segera menginformasikan kepada orang tua Tapi apa alasan sekolah tidak menginformasikan secara langsung? Ataukah mungkin sekolah juga tidak mengetahui ada tindakan dugaan perundungan di kelas tersebut? Oh tau kok Memang kemarin kepala sekolah juga sudah menyampaikan permohonan maafnya Dan ya sudah kami sudah terima Bang ini kali pertama gak Sean untuk mendapatkan perundungan dari teman-teman di sekolah? Anaknya pendiem ya Dia jarang, bukan anak typical ngadu kalau ada apa-apa Jadi saya gak tahu cuma ini yang pertama kali saya dapat laporannya Tapi saya juga bisa mengerti ya bahwa anak-anak tuh sebenarnya Di saat mereka mendapatkan pembulian tuh sangat menjaga Ataupun sangat takut untuk bisa sharing kepada orang tuanya Saudaranya apalagi ke gurunya Gitu loh kadang-kadang mereka gak mau bicara Karena mereka sudah mendapatkan pengancaman dari teman-temannya Betul, saya pernah ada di posisi itu Untuk ngomong Atau ada perasaan malu ya? Malu gitu Malu apalagi kalau masalah berantem tuh Artinya di saat kita di Wah dikroyokin dan segala macem tuh Kita cuma ngerasa malu untuk ngomong karena kita gak kuat gitu Kadang suka begitu juga Takut gitu Takut orang tua, takut ke guru Itu juga pernah dialami oleh anak aku Bang Beberapa setelah saya bercerai kemarin Itu sempat anak aku juga mengalami pembulian Dan sempat gak mau masuk sekolah Karena salah satu kan dia kan jauh dari saya Jadi kalau pulang tuh setiap tiga bulan sekali Kenapa kamu gak kembali ke sekolah? Kenapa alasannya adalah Karena ketika teman-temannya itu C punya papa, eh punya papa tiga C punya papa banyak gitu Jadi dia merasa bahwa Kalau aku cerita ke mama, mama sedih Kalau aku mau cerita kemana Ke teman-teman aku malu Ke missnya atau ke gurunya pun Juga dia gak enak Itu kadang-kadang yang dia alami oleh anak Tapi respon dari istri Mbak Heidi sendiri ketika Sean cerita gimana? Dia sedih ya Terutama ketika dia melihat CCTV tuh Dia udah gak tahan nangis Dia bilang, anak aku sampai digituin banget Dan sampai Sean dipanggil Waktu habis liat CCTV Sean kenapa kamu gak lawan, gak bales Itu siapa yang bilang gitu? Istriku Ibunya Sean Sean cuma bilang gini Ya kan kata ayah gak boleh Harus jadi orang sabar Gak boleh pakai ilmu bela dirinya ke teman-teman Gitu sih Kata dia Oke, kemarin juga sempat virali media sosial Ketika istri dari Bang Sunan Kalijaga Menangis ketika selepas melihat rekaman CCTV ya Ini kita mau kasih lihat momen dimana Ibu unda tercinta dari Sean Datang ke sekolah bersama dengan Bang Sunan Kalijaga Itu melihat ini tuh sedih sekali ya Orang ibu Itu kan setelah melihat rekaman CCTV ya Apakah pihak sekolah baru kali itu juga melihat rekaman CCTV Atau memang sebelum Bang Sunan dan juga istri datang Sudah mereka pun sudah melihat rekaman tersebut Itu yang saya tidak tahu Karena inisiatif untuk melihat CCTV Kebetulan dari pihak kami Karena Sean bilang ada CCTV kok ya di kelas Oh oke Untung ada CCTV ya Jadi bisa melihat seperti apa Eh tapi saya juga suka kemarin Saya sempat nonton Deddy Cobuzer di podcastnya Yang dia mengomentari tentang Apa yang telah terjadi tentang anak-anak zaman sekarang Itu dikatakan bahwa Kayaknya memang benar bahwa anak-anak zaman sekarang Harus belajar bela diri Yang tadi dikatakan sudah belajar bela diri Bukan untuk menantang atau memberikan Apa jadi keroyokan bukan Tapi paling tidak bisa membela dirinya betul-betul Di saat kejadian itu terjadi Menang belum tentu Tapi paling tidak jangan sampai babak belur betul-betul Jangan keroyokan ingat laki-laki gentle itu by By One by one One by one Bukan keroyokan ya Kalau kita lihat tuh keroyokan udah kayak Itu gak ada di Indonesia Jadi gak gentle man gitu ya Oke kita mau kasih lihat juga buat sobat Ambiar Ini dia pantauan CCTV yang ada di sekolahnya Sean beberapa waktu yang lalu ketika kejadian Wow itu ada CCTV ya Oh mukul berkali-kali Oh brutal Brutal Oh brutal Oh brutal dah jelas Dia yang menyerang Tuh tangan Sean di tangan tuh Di tangan tuh tangan Sean Bang jumlah terduga pelaku ada berapa ya Kalau pelaku yang langsung memukul Sean itu satu orang Tapi katanya menurut si yang kita duga pelaku Ada yang ini lah Yang provokasi Yang provokasi dan mukul itu orangnya terduganya beda Beda Itu lebih dari satu orang Bang ada 4-4-4-5 orang Nanti mungkin untuk lebih jelasnya Kan ini sudah saya laporkan resmi di pihak kepolisian Biar nanti ditelusuri aja sama pihak penyidik Oke Sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Yang artinya juga kan ini akan terus Maju ke proses hukumnya Bang Tapi sebelum kita berbicara mengenai proses hukum Kita pasti akan fokus ke kesehatan Sean terlebih dahulu Abang juga pasti sedih sama itu ya City scan sudah dilakukan? Alhamdulillah sudah Hasilnya seperti apa? Alhamdulillah hasilnya kemarin dokter dari rumah sakit Siloam Sudah boleh Sean rawat jalan ya Dia berikan obat dan dinasehatin Sean Kalau ngalamin nanti muntah mendadak Atau kepalanya gak sembuh-sembuh Segera kembali Karena memang yang dikeluhkan sama Sean itu Kepala Matanya bengep tapi gak terlalu Gak terlalu dikeluhkan karena Yang kena pukul berkali-kali itu di kepala Sean bilang bagian atas sama belakang Itu yang jujur aja saya nganter dia ke rumah sakit itu sambil jikir Sambil ya pasrah juga lah Ibunya juga saking gak kuat gak ikut Nganter ke rumah sakit takut hasilnya aneh-aneh gitu Berapa kali kena hajar? Berkali-kali Karena kan ya bisa dilihat itu berkali-kali Tapi yang diduga pelaku atau temannya Sampai udah mengindah itu tadi ya mas ya Yang diduga pelaku itu Mengakui ya? Mengakui? Mengakui Bahwa dan bagian mana saja yang dipukulnya itu Dia mengatakan itu? Ada sih di surat pernyataan dia Oh di surat pernyataan? Oh di surat pernyataan? Maksudnya apa kurang lebih bang? Kurang lebih ya Minta maaf Nomor satu Terus kedua Karena telah Memukul Sean Menyebabkan Sean Matanya Lebam Adalah Karena apa sih bang alasannya? Gak ada iseng aja katanya Iseng aja? Makanya saya menarik lebih kepada Oh ini awalnya bullying Sehingga terjadi kekerasan Awalnya bullying Mungkin dia berharap Sean nangis Atau berharap Sean Ya gak tau ya harapannya Tapi kan Sean lebih milih menghindar Dan tidak menganggap bullying itu Alasan dasarnya Iseng saja? Iseng aja Jadi tidak ada penyebabnya apa Triggernya apa Gak ada hanya karena keisengan semata Iya kan? Kalau dari sekolah sendiri Jadi bentuk tanggung jawabnya sekarang seperti apa bang? Ini juga yang masih membuat saya Lagi-lagi sedikit kecewa sama sekolah Ternyata keesokan harinya Anak tersebut masih sekolah Artinya gak ada sanksi ya Kan saya dapet info Biasanya ada pembelajaran Apakah diskorsing Atau bagaimana Tapi masih sekolah seperti biasa Nah ini yang membuat Yang melakukan kekerasan ini anaknya siapa sih bang? Saya gak tahu anaknya siapa mbak Tapi yang pasti pada saat di pertemuan Ada kami orang tua Sean Ada dua guru BP Ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah Ada polisi juga disitu Ada dua wali kelas Dia sempat menyatakan bahwa Kami kenal dengan menteri Maaf itu statement dari siapa ya? Dari ibunda yang kita duga pelaku Kami kenal dengan menteri Yang masih menjabat saat ini Dan mantan jenderal bintang 4 Itu Beliau sampaikan Sampaikan Dia sebut nama Tapi kan saya gak eti sebut Lalu respon bangsunan saat itu? Ya saya cuma hanya senyum aja Saya bilang Oh iya mbak Bu Menurut abang itu maksudnya apa? Gak ngerti Kok bisa mengandalkan itu ya? Terus dia juga bilang Saya deket juga dengan pengacara terkenal yang hebat katanya Senior Oh ya sudah saya bilang Saya tidak berpikir Atau tidak menganggap Satu hal yang negatif dulu Dengan statement itu Karena saya hanya fokus Mau bawa Sean segera ke rumah sakit Iya Gitu loh Mereka tahu kok Sean mau dibawa CT scan Ke rumah sakit Gitu loh Nah Setelah Sean selesai CT scan Itu Kepala sekolah Guru-guru nanya gimana Kabarnya Sean Gitu loh Sementara Orang tua Dari yang kita duga pelaku Yang ibunya punya nomor telepon istri saya Yang bapaknya yang kita duga pelaku punya nomor saya Tidak ada sama sekali empatinya Disitulah yang membuat saya pikir Oh apa karena merasa kenal dengan Pak Menteri Kenal dengan pengacara hebat Lalu tidak ada empatinya Bukan kepada kami lah ya Kepada Sean terutama Itu yang menyebabkan saya Ambil langkah hukum Berarti orang tua terduga memiliki nomor abang Dan juga istri ya Bang Punya Mereka tidak ada komunikasi sampai sekarang Tidak Oh sekarang setelah kami lapor polisi Malamnya jam 9 baru Basa basi Saya anggap basa basi Karena kalau empati itu harusnya Dari awal hari itu juga Kalau perlu dia Pak yuk kita sama-sama ke rumah sakit Apalah apa Padahal disitu jelas SOP nya Oke apa bentuk kalimat yang Mereka sampaikan yang abang Anggap sebagai basa basi Iya biasalah Ngucapkan salam Terus lalu nanya Bagaimana kabarnya Sean Saya bilang kenapa gak Kemarin-kemarin Dua hari lalu Apakah ada permintaan maaf Ada permintaan maaf Di saat berkembang Oh ada Permintaan maaf ada Oke Bang ketika kejadian Besoknya Sean langsung ke sekolah lagi Sekolah lagi seperti biasa Dan sampai sekarang Aktifitas seperti biasa Dan terduga pelaku pun Masih sekolah sampai sekarang Masih sekolah Mereka di sekolah sekarang gimana? Sean cerita gak? Hmm Enggak sih Karena kan beda kelas memang Oh itu beda kelas Beda kelas Makanya saya bilang Kalau secara hukum Anak ini betul-betul niat sekali Untuk ngebully Sean Karena dia masuk ke kelasnya Oh itu beda kelas Sekiranya teman sekelasnya Karena berada di satu kelas yang sama ya Untuk kejadiannya tersebut Oke Niat sekali gitu Baik Kita mau kasih lihat juga Ini ada pernyataan Bang Sunan Saat melaporkan kejadian tersebut Dalam kasus pembulian tuh Saya sangat setuju sekali ya Ini perhatian untuk para orang tua gitu Orang tua tuh Kita paham Kalau kita harus membela Anak kita gitu Tetapi disaat anak kita berbuat salah Orang tua harus maju Lebih dulu Lebih cepat gitu Untuk benar-benar Iya minta maaf Dan Dan memang ngajarin anaknya Untuk benar-benar minta maaf Kalau salah ya salah Salah Jangan dibela Kalau salah Betul Dan bisa belajar juga Dari kesalahannya Betul Bang tapi dari pihak keluarga Terduga sendiri Apakah mereka ketika dilaporkan Ada mereka permintaan Untuk kebangsunan Tolong di stop Untuk kasusnya Laporannya Kita berdamai saja Sempat ada gak? Enggak ada Bahkan kemarin saya kaget Sekuriti Pos jaga lapor Dan orang saya juga lapor Dan terkampi CCTV Malam-malam sekitar jam 10 Dari pihak mereka Mendatangi rumah saya Datang dalam arti kata Mau masuk ke rumah Untuk berbicara Enggak tahu Kenapa saya bilang gak tahu? Orang gak ada informasi Sama sekali kok Kan punya nomor teleponnya ya? Betul Abang tahu dari mana Bahwa itu dari pihak mereka? Ada pengakuan juga Dari beliau Beliau Mohon maaf ya Saya datang malam-malam Tanpa memberikan kabar Ini saya pikir Untuk apa? Enggak ngerti saya Makanya saya pikir Ini gimana sih? Jam berapa itu bang? Hampir jam 10 malam Bukan pada waktunya Orang bertamu Oke Bang Sunan pada akhirnya Melaporkan berapa Nama? Sementara ini satu Satu nama Biar nanti kan Yang Dilaporin yang cerita Oke Prosesnya sendiri Sudah sejauh mana Pak? Kemarin Alhamdulillah Sudah Polisi Setelah Fisum Abis Fisum Pergi ke sekolahan Untuk cek Lokasi Cek TKP Dan ambil CCTV Oke Yang dijanjikan dari pihak sekolah Sekarang ini Setelah kasusnya menjadi viral Abang juga sudah melaporkan Ke pihak polisi Yang apa? Iya Kita meminta ya Ya lakukan saja Gak usah ada Wah ini karena anaknya Sunan Atau karena pelakunya Anaknya siapa Sesuai SOP aja Kata pihak sekolah Pembelajaran Terhadap pelaku Nah pembelajarannya itu apa? Kemarin disampaikan Mungkin diskorsing Atau sekolahnya tidak Apa maaf Belajarnya tidak sama-sama Dengan murid lainnya Itu yang sampai detik ini Kami tidak melihat Oke belum ada ya Silah kelima lah ya Bang Keadilan sosial bagi silah Masyarakat Indonesia Bang pasal yang bisa dikenakan Kepada terduga pelaku itu apa Bang? Pasal undang-undang anak Pidana anak itu 76 C 76 C Ancamannya? 3 tahun 3 tahun Ancaman kurungan pidananya Terus lalu ada dendanya 72 juta rupiah Oke Kita bukas lihat juga Ini ada komentar dari netizen Yang memberikan dukungan Kepada Bang Sunan Kalijaga Dan tentu saja Sebagai orang tua Mereka juga merasa khawatir Ketika anaknya pergi ke sekolah Apa yang akan terjadi Di sekolah nanti Ya lihat aja Contoh David Yang masih koma Gara-gara bapaknya si Dendy Bapaknya punya jabatan Seenaknya Nganiaya Anak orang sampai koma Pokoknya Semangat buat keluarga Bang Sunan Aku dukung banget Banget Pokoknya Kalau udah buli-buli Anak siapa lagi Yang mau bela anak-anak kita Kalau bukan kita Sebagai orang tua Sean Semoga lekas pulih Pulih kesehatan fisik Dan mentalnya ya Pak Nadima Karim Kami kaum emak-emak Jadi takut Kalau di sekolah Bisa saja terjadi Pada anak-anak kami Bang Gak usah ditutup-tutupi Spil pelakunya Sama menterinya Nanti kami silaturahmi Ingat Kekuatan jari netizen Gak ada tanding Bang Gimana Bang Melihat tanggapan dari netizen Bahkan ada juga yang merasa khawatir Tadi ada salah satu komentar Yang merasa khawatir ketika anaknya pergi ke sekolah Yang pasti saya terima kasih Atas doanya terutama ya Yang dukungannya Dan Ini juga mungkin masukan Untuk Orang tua yang Anaknya mengalami Perundungan Atau bullying Jangan Jangan apa namanya Biarkan anak-anak itu Misalnya menyendiri dalam kamar Biarkan mereka tetap beraktifitas Supaya mereka bisa Sedikit paling tidak melupakan kejadian-kejadian Seperti Sean Langsung ikut Besoknya ikut bela diri lagi Ikut basket lagi Biar gak trauma ya Ya Biar Paling tidak Memperkecil ya Memperkecil adanya trauma Tapi kalau kita Udah kamu jangan kemana-mana dulu nak Di kamar, di rumah Udah Kamu diem dulu Supaya gak Justru penuh ketakutan ya Betul Kalau mamanya tiap hari Pasti nangis terus Sama abang ya Iya Yang pasti Tapi juga tetap support Tetap support Biar dia aktivitas Biar jalan Abang Sunan Kalijaga Sekarang adalah Waktunya abang Untuk menyampaikan sesuatu Kepada Pihak terduga pelaku Beserta keluarganya Apa yang abang mau sampaikan Ya yang pasti Kalau bicara Memaafkan Insya Allah Pasti kami sudah memaafkan Namun demikian Karena Kami merasa Sekeluarga Atau Terutama putra saya Tidak Tidak apa ya Tidak diperhatikan Atau tidak ada Empati Dari Kalian ya Saya terpaksa Ngambil jalur hukum Dan mungkin Ya tolong saja Diadapi prosesnya Biar kita semua Dapat Pembelajaran dari sini Terkadang kita lupa Bahwa pembelajaran Paling dasar Bagi umat manusia Adalah kasih sayang Dan juga Welas asih Padahal itu yang harus Diterapkan Dan juga diterapkan Di rumah masing-masing Kita akan kembali Sesaat lagi Tetapi Terima kasih